Intro Halo pemirsa Rek News, kami kembali menghadirkan 5 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rek News dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tak ketinggalan berita terbaru. Berita pertama, China kerahkan 71 jet tempur dan 7 kapal angkatan laut ke selat Taiwan. Diketahui sepanjang Desember, Beijing telah menerbangkan 438 pesawat militer dan 98 kapal angkatan laut ke sekitar Taiwan. Sejak September 2020, China meningkatkan penggunaan taktik zona abu-abu dengan secara rutin mengirim pesawat ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Berita kedua, Ganjar Pranowo memberikan sarang terkait konflik keraton Surakarta yang berakhir adu jotos. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyarankan keluarga keraton Surakarta berembuk untuk mengakhiri konflik internal yang berkepanjangan. Menurutnya, dengan duduk bersama dan berunding untuk mesyawara mencapai memfakat itu merupakan jalan terbaik bagi semua pihak berkonflik. Berita ketiga, Polisi masih selidiki kasus pencurian di rumah Jaksa KPK yang berlokasi di Jogja. Polisi mengungkap jika pencurian tersebut terjadi di jalan Kapten Pierre Tendean, Gang Arjuna, Wirobrajana, Kota Jogja pada Sabtu 24 Desember 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan bahwa pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki apakah ada CCTV di area rumah korban. Berita keempat, KPU nyatakan bahwa Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyatakan Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2024. Kemudian, KPU menyatakan Partai Umat lolos verifikasi administrasi ulang sebagai calon peserta pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur dan Surawasi Utara. Sementara, pada 25 Desember 2022, KPU melakukan penentuan sampel dalam verifikasi faktual. Berita kelima, pemanggilan AKBP Bambang Kayun akhirnya dijadronkan ulang oleh KPK usai dirinya makir beberapa waktu yang lalu. Tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus PS tak hadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 23 Desember 2022. Karena itu, KPK akan memanggil ulang AKBP Bambang Kayun Bagus PS. KPK minta-minta agar pewira polisi tersebut segera memenuhi panggilan. Oke, itu tadi berita terpopuler hari ini yang dihimpun tim redaksi Red News. Berita ini juga bisa kalian saksikan di channel Youtube Equator TV. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian ya.